Hanya saja kini sosok gigi menjadi tengah sorotan. Tentu saja bukan karena isu keluarga ataupun mengenai hartanya. Nyonya Raffi Ahmad ini bikin geger setelah cara berwuduhnya viral dan menuai hujatan. Basuh kepalanya hanya mengoles-ngoles jidat. Tak kena sampai umum-umum kepala. Begitu juga pula saat membasuh kaki. Hanya disiram sambil lalu saja. Saat ini warganet pun geger. Mereka meminta agar Nagita Slavina kembali belajar wuduh. Seorang ustaz juga menilai cara wuduh Nagita Slavina dalam video viral tersebut memang kurang sempurna. Saya melihatnya Mbak Nagita Slavina ini ada yang salah dari wuduhnya. Karena apa kita sama-sama tahu bahwasannya wuduh itu harus serapi mungkin selengkap mungkin. Yang pertama itu niat. Niat orang berwuduh. Nah, kemudian yang kedua sunnah nih ya. Sunnahnya itu adalah dengan berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur kemudian dia beristinsya. Dimasukkan ke dalam hidung. Itu sunnah. Nah, kemudian masuk ke dalam yang wajib. Yaitu membasuh daripada wajah keseluruhan sampai sini nih. Ya, sunnahnya adalah tiga kali. Mau satu kali wajah nggak jadi masalah. Nah, kemudian setelah itu tangan ilal marofik sampai kepada siku. Jadi dari sini kemudian sampai kepada siku. Nah, itu sunnahnya tiga kali juga. Kanan dan kiri. Setelah itu dibasu yang namanya jidat yang tena dikit dengan rambut. Kemudian masuklah ke telinga. Nah, setelah itu baru kaki sampai dengan mata kaki. Terakhir adalah tertib.